Ataupun keberuntungan yang nanti bisa didapat Tapi kalau jenengan warnanya menaga itu tadi kuning Terus itu ada hijau, terus sama yang kasih makan Jenengan banyak-banyak berdharma atau sedekah Saya mengenal jagad kecil kita dulu Untuk mengetahui jagad besar Kita ini kan ada empat elemen Ya ya kita ngomong soal sedulur papat Dan kalau orang Indonesia ya Ataupun orang luar ya taunya ya Elemen air, angin, api, darah itu Nah disaat kita tahu soal jagad kecil kita Kita ngerti, paham lah Itu diri kita sendiri Secara tidak langsung Kemudian tanpa pemimbing Tapi terus kemudian pengen mengetahui siapa sesungguhnya Saya di kehidupan sebelumnya Cukup dengan meditasi aja atau bagaimana Meditasi dan laku Lakunya itu gini Mengenal leluhur Napak tilas Soan ke tempat-tempat leluhur Itu kan untuk nguri-nguri juga Soal budaya ataupun Soal sejarah dari para leluhur Itu lama-kelamaan di saat dia satu frekuensi Sama suatu tempat Yang ternyata itu dia pernah tinggal disitu Itu pasti langsung ada rasa yang Tidak bisa diungkapkan Entah itu seneng Entah itu malah nangis Karena sudah Di luaran sana Memang banyak teman-teman yang saya sudah ketemu Dan mereka juga Teman-teman lelaku Saya ngomong mereka adalah putra-putri waya Putra-putri waya Ya wiswayai kalian keluar Saya bilang gitu Karena Leluhur itu Sekarang butuh Anak-anak muda Yang mereka itu sadar Akan budaya sama Sejarah para leluhur Itu Karena memang Nusantara sudah gak karu-karuan Ngomong gitu Jadi kalau saya tangkap tadi kan ada dua cara Satu meditasi Yang kedua kan laku Laku itu diderivasikan Melalui berkunjung ke makam-makam leluhur Soan Membawa dupa dan lain sebagainya Apakah Dengan dua hal itu Kemudian sudah cukup untuk mengetahui siapa kita di kehidupan sebelumnya Kalau itu Biasanya Ada Ada jawaban ada enggak Makanya kenapa kan butuh sharing juga Ke orang-orang yang sudah pernah lelaku Kita tangkap dulu ilmunya Jangan Langsung ditelan mentah-mentah Disaring dulu Oh laku itu gini Oh ilmu itu seperti ini Nanti Di saat Mereka akhirnya jalan-jalan-jalan itu Secara gak langsung Ilmu yang dulu mereka punya Ataupun memori yang dulu itu Muncul Pasti itu muncul Ya memang dengan cara napa tilas dulu Sorot disik lah intinya Itu Ya tetap diimbangi lah sama kerja juga lah Kita manusia lah Butuh makan Itu ada Di selawaktu untuk berkunjung Tapi Tapi terkadang gak produktif juga ya Kalau dan spiritual Hanya digunakan untuk mengetahui Siapa saya di kehidupan sebelumnya Yang Yang ku siapa Harusnya kan Pemuda hari ini itu Mengkontribusikan Apa Kecerdasan spiritualnya Untuk Apa ya Supaya bermanfaat Buat orang lain Supaya negara ini loh Ada efeknya Itu bagaimana Gini Memang Kalau kita ngomong soal Putra Putri Waya Ataupun Kita ngomong soal Satrio Piningit lah Mereka itu Secara Secara Kebiasaannya Kaya ini uang biasa Cuma ternyata Mereka punya Visi misi untuk negara Mama Aku tak Coba kerajinan Inilah Akhirnya Lambat laun Jadi Terkenal lah Indonesia Punya Karya seni ini Iya Dan Itu pun gak di Gak Gak di Apa ya Gak ke eksplor lah Malah mereka malah Sembunyi semua Ya Kalau Kalau di saat Di saat Ngumpul Itu malah yang dibahas Ya itu Ya negara Alam ini Ya opo Kita harus gimana Yang dibahas Mesti itu Dan Malah Kecerdasannya itu Luar biasa Sayang Mereka itu Kok Kok Kamu ini malah Memperhatikan Negoro Gak keluargamu Sih Wargaku sudah Tak ayomi Tinggal Ya apa caranya Saya memperbaiki Negara Tanpa saya Sampai saya Diketahui Banyak orang Malah gitu Tapi kalau berbicara Tentang Spiritual Andai kata Kemudian Diperas Puncaknya itu Ada dimana Orang laku Spiritual Diperas Maksudnya Andai kata Kemudian Tujuan utama Orang laku Spiritual Itu kira-kira Apa Mengenal Jagad Kecil Kita Dulu Untuk Mengetahui Jagad Besar Kita ini Kan ada Empat elemen Ya Kita ngomong Soal Seturur Papat Dan Kalau Orang Indonesia Ya Ataupun Orang luar Ya Taunya Ya Elemen Air Angin Api Indara Itu Nah Di saat Kita tahu Soal Jagad Kecil Kita Kita Ngerti Paham Lah Itu Diri Kita Sendiri Secara Tidak Langsung Jagad Yang Besar Di saat Ada Gejolak Frekuensinya Itu Kita Sudah Tahu Ini Bakalannya Ada Ini Bakalannya Ada Ini Gitu Kan Memang Spiritual Seseorang Kan Macem Macem Caranya Macem Macem Dan Itu Tidak Ada Yang Salah Saya Ngomong Yaudah Selama Kalian Baik Ya Sudah Itu Caramu Berspiritual Dengan Cara Apapun Agama Apapun Serah Apalagi Nusantara Berarti Enggak Berarti Enggak Fair Kalau Kemudian Kalau Kamu Ingin Dekat Dengan Tuhan Kamu Harus Ikutin Cara Seperti Yang Tak Tempuh Dulu Karena Spiritualitas Orang Berbeda Beda Malah Gini Spiritual Itu Bebas Kok Enggak Malah Kedoktrin Enggak Malah Dikakan Siddhartha Mengatakan Kalau Kamu Tiru Caraku Berspiritual Dijamin Kamu Pasti Akan Tersesat Berarti Enggak Boleh Sebenarnya Ngajakan Gerakan Spiritual Saya Itu Begini Enggak Bisa Atau Gimana Kalau Yang Mau Mengikuti Silahkan Enggak Enggak Apa Kenapa Sampai Ngomong Nanti Kamu Tersesat Itu Sebenarnya Beliau Enggak Mau Diakui Sebagai Seorang Yang Wah Namanya Juga Manusia Karena Ada Yang Dia Pengen Kelihatan Nek Esok Malah Nyetir Nyetir Anak Didiknya Gitu Ada Juga Udah Pokoknya Spiritual Ilmu Itu Nanti Karena Wadahnya Seseorang Beda Pentium Beda Beda Nanti Kalau Dikekang Ternyata Malah Enggak Ngerima Ilmunya Malah Offset Ya Kasian Iya Kalau Dalam perspektif Jawa Kira-kira Kalau Kemudian Ada Seseorang Yang Mendeklarasikan Diri Bahwa Saya Nanti Bisa Menyelamatkan Banyak Pengikut-pengikut Saya Bagaimana Ya Kalau Itu Ya Tinggal Buktikan Sudah Tinggal Dibuktikan Aja Tinggal Buktikan Kalau Memang Kamu Bisa Merubah Ataupun Akhirnya Bisa Membimbing Ya Pokoknya Itu Selama Baik Gak Apa-apa Gitu Jangan Ngerugiin Orang Yang Ada Yang Ada Kamu Kena Karmanya Sendiri Kalau Ternyata Orang Ini Orang Ini Malah Kok Koyok Gini Mereka Kan Juga Berpikirlah Ini Baik Ini Nggak Gitu Kan Ya Terserah Buktikan Aja Buktikan Aja Di hari Pembuktian Nanti Oh Mbak Sering Ketempat Makam Leluhur Beda Gak Antara Danyang Dengan Yang Babat Alas Beda Bedanya Gimana Danyang Itu Yang Kan Biasanya Ada Ada Doa Ini Danyang Kaki Danyang Iya Gitu Kan Ini Danyang Kaki Danyang Itu Sebenarnya Ini Itu Kan Cewek Kaki Itu Kan Laki Gitu Kita Itu Memiliki Minta Ijin Ke Danyang Kaki Danyang Itu Maksudnya Bumi Ataupun Tanah Yang Ada Di Desa Itu Bentuknya Goem Mereka Juga Punya Punya Cahaya Loh Terus Kaki Danyang Itu Yang Mana Sebenarnya Ya Bapak Bopo Angkoso Ya Yang Menyinari Ataupun Yang Ngayomi Di Desa Itu Ataupun Tempat Itu Gitu Nah Kalau Leluhur Memang Sudah Beda Lagi Leluhur Itu Malah Ke Intinya Intinya Informasi Jadi Kenapa Kok Orang Orang Spiritual Ini Percaya Dengan Berkomunikasi Dengan Leluhur Karena Ingin Tahu Bilas Balik Ataupun Memori Zaman Dulu Ataupun Sebanyak Hal Dari Leluhur Karena Beliau Sudah Hidup Terlebih Dahulu Terus Kalau Mau Mengulas Informasi Ataupun Ilmu Ya Memang Leluhur Ini Saya Ngomong Ya Itu Staff Yang Kuasa Sudah Itu Tapi Kalau Apa Itu Namanya Kalau Di Dalam Kasana Spiritual Jawa Ya Dawoh Itu Biasanya Ada Yang Bilang Ini Dari Leluhur Diterangkan Sama Diajik Sendirikan Nah Untuk Yang Dawoh Dari Guru Sejati Itu Sendiri Biasanya Ciri Cirinya Bagaimana Guru Sejati Guru Sejati Itu Sebenarnya Sejati Neng Sun Sejati Diri Kita Ini Kita Ini Yaitu Saya Ngomong Jadikan Dirimu Adalah Raja Jadikan Dirimu Adalah Guru Untuk Dirimu Sendiri Jadikan Dirimu Itu Seorang Ibu Untuk Dirimu Sendiri Maksudnya Apa Yang Mengayomi Diri Kita Guru Sejati Ada Di Diri Kita Yang Tahu Jelek Buruk Terus Kelakuan Terus Mau Apa Besok Sediri Kita Berarti Pada Saat Kita Bingung Terhadap Sesuatu Terus Kemudian Setelah Tidur Atau Kemudian Tanpa Diduga Terus Tiba-tiba Kita Paham Sendiri Disitulah Guru Guru Berfungsi Berfungsi Gimana Disitu Karena Itulah Cara Tuhan Berkomunikasi Dengan Kita Berbeda Dengan Makhluk Bedanya Memang Di Kalau Di Makhluk Ada Tanda-tandanya Vibrasinya Auranya Ini Kerasa Malah Di Fisik Malah Terasa Tapi Kalau Diri Kita Yang Berbicara Memang Dampak Ke Fisik Memang Hanya Beberapa Persen Tapi Pernah Ada Teman-teman Konsultasi Terkait Tapsir Mimpi Gimana Itu Kalau Melihat Mimpi Itu Ya Pernah Kadang Mimpi Ataupun Tiba-tiba Didatengin Sama Orang Yang Ternyata Orang Itu Hilang Itu Juga Pernah Jadi Kalau Soal Mimpi Ini Kan Saya Itu Biasa Ngoncein Karena Soal Sastranya Gimana Gimana Saya Mimpi Ini Didatengin Ular Kayak Gitu Atau Digikit Ular Ini Apa Sih Maksudnya Saya Tanya Ularnya Apa Dulu Karena Sifat-sifatnya Ular Pun Juga Beda 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 Bama Cobra Saya Lihat Cobra Kalau Permisi Mbak Contoh Kemarin Barusan Saya Bermimpi Bermimpi Ada Tertemu Naga Kecil Warnanya Kuning Tapi Dadanya Agak Hijau Dia Tak Kasih Makan Itu Apa Artinya Naga Kecil Dua Kuning Sama Warnanya Kuning Cuma Dadanya Agak Hijau Oh Dua Kuning Tapi Dadanya Agak Kehijauan Terus Sambil Kasih Makan Naga Itu Apalagi Kuning Kuning Itu Kan Gold Intinya Naga Itu Keberuntungan Itu Jadi Filosofi Dari Naga Keberuntungan Entah Warnanya Apa Memang Keberuntungan Cuma Dari Beruntungnya Itu Juga Ada Ujiannya Karena Setiap Warna Yang Ditonjolkan Itu Juga Termasuk Jawaban Dari Ujian Ataupun Keberuntungan Yang Nanti Bisa Didapat Tapi Kalau Jendengan Warnanya Menaga Itu Tadi Kuning Terus Itu Ada Hijau Terus Sama Yang Kasih Makan Tuh Jendengan Banyak Banyak Berdharma Atau Sedekah Jadi Nanti Itu ada Keberuntungan Yang dua kali lipat Itu Lebih Di Diri Sama Mimpinya Ketemu Naga Warnanya God Tapi hidupnya Sial Terus Untuk Buang Sialnya Gimana Sebenarnya Yaitu Sedekah Sedekah Itu Sedekah Sedekah Itu Tidak Harus Uang Kita Ngasih Makan Hewan Sudah Sedekah Kita Lihat Tumbuhan Ini Kok Kering Ya Kita Kasih Air Itu Sudah Sedekah Terus Negur Orang Untuk Kamu Cok Gini Kalau Bisa Carilah Solusi Solusi Diumpama Kita Mencari Solusi Untuk Mereka Itu Sudah Termasuk Sedekah Concrete Tidak Harus Ruat Tapi Ruat Ruat Sendirikan Bisa Dimaknai Sedekah Terhadap Yang Ruat Iya Memang Diri Kita Caranya Bersedekah Apa Diruat Bisa Terus Habis Itu Memberi Makanan Diri Kita Yang Lebih Berisi Lagi Itu Kan Juga Termasuk Sedekat Dalam Supaya Enggak Sial Terus Hidupnya Nika Dapat Dua Tahun Ditinggal Ya itu Selaku Termasuk Tidak Ujian Tapi Pasti Ada Perkanya Nanti Tapi Kan Tidak Tapi Mimpi Itu Bisa Dibedakan Berdasarkan Waktu Barangkali Ada Yang Sekadar Bunga Tidur Ada Yang Memang Memiliki Makna Yang Mendalam Itu Yang Tau Kan Diri Kita Sendiri Sebenarnya Kalau Orang Lain Barangkali Hanya Menerka Secara Subjektif Ada Mimpi Yang Bunga Tidur Ada Mimpi Yang Petunjuk Yang Bunga Tidur Malah Enggak Ingat Biasanya Tadi Kayaknya Nyemplung Sumur Tapi Enggak Tau Terus Gimana Tapi Yang Ingat Bangun Itu Langsung Aku Mimpinya Gini Apa Maksud Malah Malah Tanda Tanya Dalam Diri Kalau Bunga Tidur Mas Kak Ngurus Oke Yang Terakhir Bagaimana Memunculkan Rasa Kepercayaan Diri Sehingga Ketika Mengalami Apa Saja Itu Tidak Bergantung Kepada Eyang Tidak Bergantung Kepada Suara Suara Di Luar Tidak Bergantung Kepada Kiai Paranormal Sosepuh Tapi Semuanya Muncul Dan Tubuh Dari Diri Sendiri Itu Gimana Proses Memang Untuk Mengetahui Ataupun Bisa Berkomunikasi Kediri Sendiri Ini kan Butuh Belajar Banyak Gitu Gitu Tidak Semua Juga Bisa Berbicara Dengan Diri Kita Sendiri Kadang Gini Orang Ini Berdoa Pun Berdoanya Mintanya Keberkahan Terus Habis itu Kerejekian Nah Kayak Gitu Pernah Enggak Menyebut Diri Kita Sendiri Umbama Nama Saya Diajeng Gitu Diajeng Yang ada Di dalam Diri Saya Ayo Bangun Bangunkan Goib Yang ada Di dalam Diri Kita Bangunkan Kadang Orang Itu Lupa Lebih Ke Apa Ya Wis Sa Ono Wis Ngini Wis Wis Aku Njaluk Pokok Diturut Tim Enggak Gitu Tapi Untuk Untuk Menyebut Diri Kita Sendiri Atau Mendoakan Diri Kita Seder Jangan Malah Disuruh Malah Disuruh Tapi Harus Muncul Tumbuh Sendiri Itu Yang Dinamakan Kesadaran Dalam Diri Wah Pantus Ini Banyak Orang Gagal Karena Selama Ini Spiritualnya Disuruh Anot Anot Ya Itu Jari Ini Ojek Tembung Jari Ini Kalau Bisa Itu Buktikan Lagi Kenyataannya Gitu Kalau Sudah Tahu Kenyataannya Ya Sudah Disimpan Ayo Dikupas Terus Setelah Itu Dipetani Lagi Ya Nanti Disitulah Titik Spiritual Diri Yang Murni Itu Malah Ada Di Kesadaran Diri Kita Sendiri Ya Malah Disuruh Penutupnya Mbak Mau gak Mbak Penutupnya Ini Saya Berpesan Berpesan Teman-teman Atau Saudara-saudara Yang Diluar An Sana Tetap Iling Waspodo Terus Setelah Itu Tanamkan Wulas AC Dalam Diri Untuk Kita Bisa Menerapkan Wulas AC Ke Alam Semesta Ataupun Kemahluk Yang Tampak Maupun Yang Tidak Karena Disitulah Spiritual Kita Akan Muncul Akan Akhirnya Akan Kita Memahami Tentang Nilai-nilai Budi Luhur Terus Juga Mulailah Nguri-nguri Budaya Para Leluhur Untuk Mengetahui Banyak Ilmu Dari Leluhur Ini Luar Biasa Terus Juga Leluhur Itu Sedang Menunggu Kalian Untuk Bangun Bangkit Membawa Nama Harum Nusantara Oke Oke Terima kasih Banyak Atas Waktunya Mudah-mudahan Bermanfaat Buat Teman-teman Sihat Selalu Ini Matan Buat Leluhur Akan Bersama 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 Leluhur Bersama